Sepeda listrik Roda 3 akan diberikan secara cuma-cuma kepada penyintas COVID-19 oleh PMI Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur bagi penyintas COVID-19 yang mau mendonorkan plasma convalesannya secara sukarela. Cara ini sengaja diambil oleh pihak PMI tak hanya untuk menaikkan stok plasma convalesan, namun juga turut membantu percepatan kesembuhan para pasien COVID-19. Hingga saat ini perharinya hanya ada 6-8 pendonor plasma convalesan, padahal permintaan plasma convalesan sendiri perharinya mencapai 10-15 kantong. Sayang bayar ini pun disambut baik oleh warga yang juga sebagai pendonor, serta dapat memotivasi para penyintas COVID-19 untuk membantu sesama dengan mendonorkan plasma convalesannya. Ya sangat-sangat baik, sangat juga untuk memberikan motivasi kepada orang lain, juga untuk bernondor, untuk memberikan bantuan arah kepada warga yang membutuhkan. Pihak PMI Kabupaten Sidoarjo memberikan kesempatan kepada penyintas COVID-19 hingga 14 Juni mendatang, kemudian akan memundi untuk menentukan siapa pemenang sepeda motor listrik roda tingkat tersebut. Itu sebagai apresiasi, apresiasi dari pengurus PMI, melakukan upaya mencarikan donatur sponsor untuk memberikan kuponat diayaan. Selain itu juga, pihak PMI Kabupaten Sidoarjo akan memberikan dua buah sepeda listrik lainnya kepada warga yang ingin menjadi pendonor darah mulai bulan April hingga Juni mendatang. Stok darah sendiri mengalami penurunan sejak pandemi COVID-19. Diharapkan sayang bayar ini akan kembali meningkatkan gairah para pendonor. Terima kasih telah menonton!